Lucinta Luna hebohkan publik akui tengah berbacara dengan Idol K-pop. Lucinta Luna kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Kali ini, selebriti penuh kontroversi tersebut mengaku sedang menjalin hubungan spesial dengan seorang obat Korea yang merupakan Idol K-pop. Pengakuan ini disampaikan oleh Lucinta Luna saat melakukan siaran langsung di akun media sosial miliknya, at Lucinta Luna 12, pada selesai di hari 10 September 2024. Pada siaran live tersebut, Lucinta secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya tengah berbacara dengan Idol K-pop yang usianya masih 20-an. Aku udah punya yang baru dong, opa-opa Korea lah, terkenal juga. Hujan Lucinta dengan nada ceria. Namun ia memilih untuk tidak mengungkapkan identitas sang kekasih karena aturan ketat dari manajemen Idol tersebut. Gak mau, aku gak mau spil karena manajemennya dia ketat juga. Nanti malah jadi heboh. Jelas Lucinta Luna. Lucinta Luna juga mengungkapkan bahwa saat pertama kali bertemu sang kekasih mengira dirinya masih berusia 18 tahun, meskipun usianya saat ini sudah 35 tahun. Penyataan tersebut langsung menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan banyak netizen yang meragukan pengakuannya, mengingat Lucinta kerap berganti pasangan dan terlibat dalam berbagai kontroversi terkait status transgendernya. Pada kesempatan yang sama, Lucinta Luna juga tak lupa menyindir para penggemarnya yang kerap terhayal ingin memiliki pasangan seperti Idol Korea. Apa yang semua lu pengen? Udah gue rasain semua. Punya pacar bule udah. Pacaran sama opapok Korea juga udah. Ujar Lucinta. Sebelumnya seperti diketahui jika Lucinta Luna sempat membuat heboh ketika menikah secara diam-diam dengan pria asal Ukraina, Arten Boltian alias Alan. Namun hubungan mereka harus berakhir karena menurut Lucinta, Alan tidak memberikan perhatian penuh yang lebih sering sibuk bermain game. Tetapi kini ia mengaku lebih jauh bahagia selain itu Lucinta mengaku sang kekasih pernah mengadakan konser di Indonesia, dan ia juga diundang secara khusus oleh pria tersebut. Hingga live berakhir masih belum diketahui siapa sosok pria yang membuatnya kasmaran kali ini. Pengakuan terbaru Lucinta Luna ini tentu berdapat daftar pajang kontroversinya, sekaligus membuat publik penasaran apakah pengakuan tersebut benar atau hanya sekedar upaya untuk kembali menarik perhatian. Terima kasih. Terima kasih.